. Viral di media sosial, video seorang pria bertato datang ke warung dan tiba-tiba menusuk seorang pembeli. Kejadian tersebut terjadi di kampung Ciwalengke, desa Sukamaju, kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dalam keterangan video tersebut dituliskan kronologis penyebab penusukan. Awalnya, korban yang hendak membeli rokok bertatapan dengan pelaku yang sedang mabuk. Pelaku tersebut tersinggung dan mengatakan Naon Melong lalu menyerang korban. Korban berhasil melarikan Diro namun sempat mendapatkan tusukan di bahu sebelah kiri. Kapolsek Majalaya, Kompol Aebsuhendi, membenarkan adanya kejadian tersebut terjadi di Majalaya. Aebsuhendi, mengatakan korban tersebut adalah Tony Kurniawan, 37, adapun tersangka Denny Herdiana, 28. Menurutnya, pelaku menggunakan gunting rajut, kini pelaku sudah berhasil diamankan. Aebsuhendi, menjelaskan saat dilakukan penangkapan terduga pelaku, tidak melakukan perlawanan maupun berusaha melarikan diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!